Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ada di SMA, ketemu lagi dengan Miss Titis di kelas biologi Oke, kali ini kita akan belajar tentang Porifera Porifera adalah salah satu anggota Kingdom Animalia Jadi Kingdom Animalia anggotanya ada 9 film yaitu ada Porifera, Sorenterata, Mollusca, Platihelmintas, Nima, Telmintas, dan sebagainya Nah, kali ini kita akan belajar tentang Film Porifera atau Hewan Berpori Oke, langsung kita simak penjelasannya Film Porifera, yang akan kita pelajari disini meliputi Karakteristik, Klassification, dan Rule of Porifera What is Porifera? Nah, ini adalah contoh-contoh anggota Porifera Sangat beragam sekali bentuknya Dan mereka hidupnya menempel di suatu objek atau sesil Nah, kelompok ini masuk dalam Kingdom Animalia karena yang pertama mereka adalah heterotroph dan selnya tidak memiliki dinding sel So, Porifera is the Simples Invertebrates Ini adalah Hewan Invertebrates yang paling sederhana memiliki ciri-ciri Pertama, the body is attached to some object atau sesil Mostly in marine Sebagian besar ditemukan di laut hanya sebagian kecil di freshwater atau air tawar Skeleton is composed of calcium, carbonate, silicates, or sponges Has no organ, nervous system, or mouths Sexual reproduction by internal fertilization Asexual reproduction by budding Oke, berikutnya, klasifikasi Klasifikasi of Porifera based on the type of water canal Jadi, berdasarkan tipe saluran air Porifera dibagi menjadi tiga kelompok yaitu Asconoid atau Ascon Sikonoid atau Sikon Leukonoid atau Leukon Ascon adalah kelompok yang memiliki saluran air yang paling sederhana atau paling simpel Sikon adalah kelompok yang memiliki saluran air yang bercabang Leukon memiliki saluran air yang bercabang lebih banyak dan sangat kompleks Jadi, yang paling sederhana adalah Ascon lalu yang bercabang sedikit adalah Sikon sementara Leukon bercabang banyak dan sangat kompleks Berikutnya, klasifikasi of Porifera based on the component of Skeleton Berdasarkan dari penyusun rangkanya ada Kalkarea seperti ini lalu Hexactinelida dan seperti Spon ini adalah Demospongi Pertama, Kalkarea rangkanya tersusun dari kalsium karbonat dan bisa ditemukan di perairan dakal in shallow water dan ukurannya relatif kecil, less than 10 cm Hexactinelida memiliki rangka yang tersusun dari silika ditemukan di perairan laut dalam, deep sea, dan disebut juga sebagai glass sponge Kenapa disebut glass sponge? karena struktur tubuhnya mirip dengan struktur atau partikel penyusun glass atau kaca Demospongi Rangkanya tersusun dari sponging fibers and or silika jadi bisa gabungan dari sponging fibers and silika atau sponging fibers saja dan ini adalah kelompok yang memiliki keanekaragaman yang sangat besar atau sangat luas bisa ditemukan di laut dan di air tawar Marine and fresh water Oke, sekarang tentang digestive system sistem pencernaan pada porifera Porifera tidak memiliki mulut Lalu bagaimana pencernaannya? Pertama, kita lihat dulu bagian tubuh porifera Ada spikula Ini adalah pembentuk rangka Porosit itu yang mengatur membuka menutupnya pori atau ostium Pinakosit adalah sel pelindung terletak di dekat epidermis Mesin kimlepsan gelatin Koanosit atau sel leher Bentuknya seperti ini dan letaknya di sini ya sel leher Lalu ada sel amubosid di sini Sponggokal itu adalah rongga atau central cavity dan osculum adalah lubang Pertama, makanan akan masuk bersama air melalui ostium Lalu menuju ke sponggokal Kemudian makanan akan dicerna oleh koanosit Atau sel leher Nah, di sini makanan dicerna oleh koanosit Setelah makanan dicerna Makanan akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh amubosid Sel amubosid Nah, sisanya akan dikeluarkan melalui osculum Secara ringkasnya Urutan pencernaan makanan pada porifera Ostium, sponggokal, koanosit, amubosid, dan osculum Oke, sekarang kita ke peranan Rule of Porifera Yang pertama The pore structure of porifera body Is model for cleaning spons Jadi, spons sintetis Spon pembersih yang sering kalian temui saat ini Ternyata terinspirasi dari struktur tubuh porifera Karena struktur seperti ini sangat efektif untuk membersihkan Nah, zaman dulu Masih ada yang menggunakan spons Pembersih dari kelompok porifera ini Namun saat ini sudah tidak diperbolehkan Atau sudah jarang digunakan Spon sintetis jauh lebih murah Yang kedua Their chemical active compound Can be used as anti-inflammatory and anti-cancer drugs Zat kimia dalam porifera itu ternyata bisa digunakan Sebagai obat anti-peradangan dan obat anti-cancer Dan ini dimanfaatkan untuk pengobatan pada manusia Dan sudah beberapa peneliti melakukan isolasi zat kimia ini Dan dimanfaatkan Oke, itu tadi tentang Film porifera Ciri-ciri Klasifikasi Dan peranan porifera Sampai ketemu di topik berikutnya Thank you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.